Dewan Paus ini pernah meminta sesuatu, apakah tunjangan, apakah gajar untuk dilipatkan empat kali lipat. Nah ini yang sudah ada Pak, jadi lucu sekali kalau saya minta empat itu di mana, saya ngomong di mana. Ini salah satu yang membuat Dewan Pengawas malah besar kepada saya. Kenapa? Karena saya diminta untuk membayarkan uang jasa pengabdian empat kali lipat dari uang pengorongan bulanan mereka. Padahal sesuai dengan PK-5 Pemerintah nomor 2 tahun 2007, itu jelas Pak, dan kami dapat surat tertulis dari BPKP, bahwa uang jasa pengabdian itu hanya satu kali lipat, karena dibagi dengan 5 tahun masa dia bertugas. Berapa lama dia bertugas, 4 tahun misalnya, dibagi dengan jumlah tahun dia bertugas, dibagi 4, 4 dibagi 4, 1. Nah sejak inilah kemudian, saya tidak ingin menyampaikan yang berikutnya lagi itu, karena kalau kita lanjutin, perang mulut gitu Pak. Sejak itulah maka kemudian mereka kesalahan dengan sangat luar biasa kepada kami, karena kami tidak mau memenuhi. Biasanya saya terus terhadap Pak, saya penuhi itu. Pak, minta 3 juta untuk di training segala macam, saya kasih. Pak, minta ini sekian, saya mau jalan-jalan, saya kasih. Apa yang mereka inginkan untuk memperlanggar perusahaan, saya kasihkan Pak. Tapi ketika saya diminta untuk menanggar aturan, saya maaf, saya bilang Pak. Kata Pak Bustri tadi, keluarkan nanti sudah, nanti kalau ada masalah, kami kemarikan. Saya bilang Pak, kalau saya keluarkan, bukan hanya Bapak yang menjadi masalah, tapi saya yang mau menjadi pengolah anggarannya. Itu yang menjadi kersantan yang aku bilang. Jadi, menurut saya, ini yang biasa terhadapkan dengan Pak Cepo seperti sekarang. Karena sumpah saya bilang, saya dengar juga dari Direktur Bidaya Jum, Dewan Pengawas ini pernah meminta sesuatu. Apakah tunjangan, apakah gajar untuk dilipatkan empat kali lipat. Ya, mohon Pak, Dewan Pengawas diperjelasin, Pak. Jangan sampai ini menjadi pengalasan terus-menerus. Saya digatakan minta empat kali lipat jasa pengabdian. Ini pada usulan sudah disetuju di tangga tangan Ketua bahwa sudah ada rencana, baru rencana usulan kemarin sudah disepkati. Untuk saya, untuk perioder tiga tahun. Jadi kami itu pun lucu juga, kalau saya minta empat itu, masa satu periodernya tiga tahun. Kalau Direktur Permendua 2007 itu empat tahun. Kecuali Permendagri 37 2018 itu baru lima tahun. Nah, kaya saya digatakan minta memaksa kapan-apan saya. Ini kan ada, Pak. Ini suratnya ada bahwa tiga kali, Pak. Ini usulan yang sampai sekarang belum diteluarkan. Padahal ada rapat jumlah kami dengan Ketua dan seluruh anggota dan sekatayat bahwa Direktur diminta untuk menyelesaikan per akhir Desember asa jasa produksi dan pengabdian 2019-2020 menunggu audit cap. Nah, ini yang sudah ada, Pak. Jadi, lucu sekali kalau saya minta empat itu di mana? Saya ngomong di mana? Ini suratnya bahwa ditandatangani oleh Ketua kami. Ini sudah ada usulan 2 September. Yaitu sekta karena dua tahun, yaitu dua kali. Rencananya saya dari tahun 2018-2023 tahun. Haji Ramlan juga yaitu penggota 2018-2023 tahun, Pak. Di mana? Dan ini kami mengusulkan minta ke Bupati. Ngapain saya melobi Direktur? Apa urusannya dengan pengawas untuk melobi Direktur? Direktur itu bilangnya juga dia juru bayar. Tapi giliran kita minta operasional untuk kegiatan tidak dikeluarkannya. Saya disuruh cari cantolak. Giliran dia dilarang menggunakan dana representatif. Dia pakai seribu cara akan saya lakukan. Ini kan luar biasa. Terima kasih telah menonton!